Intro Suatu ketika Govinda menandatangani 35 film dalam sekali duduk Itu membuktikan betapa hebatnya aktor ini dulu Bahkan film 3 akan menjadi terbayang-bayangi untuk merajai box office Govinda dikenal dengan Raja Komedi Aktor ini dikenang dengan film komedi Ake, Jolaor Shabnam, Kulinam Berwan dan Hasinaman Jaegi Ini juga yang menjadi inspirasi Salman dan Syaruk di filmnya Tapi tahukah kalian, Govinda memulai karirnya bukan dengan komedi Dimulai dengan beberapa film aksi dan drama yang biasa-biasa saja Tapi dengan peran komedi pertamanya, Govinda lalu menjadikan genre itu sebagai lahannya sendiri San komedi Govinda juga dikenal dengan tarian Tariannya adalah pelopor gaya baru di sinema Hindi Ia bisa menari dan berbicara melalui mata dan ekspresi Tak heran Govinda dimasukkan dalam top 10 bintang besar Dalam seribu tahun terakhir oleh BBC Dan harus diakui bahwa semuanya itu tidak seperti di era sekarang Govinda hilang dalam evolusi sinema India Banyak hal yang dikaitkan dengan kejatuhan bintang ini Dan semua alasan berikut adalah kesalahan ia sendiri Perubahan adalah cara untuk bertahan di industri Tapi bagi Govinda, ia selalu merasa namanya masih petarung yang hebat Bahkan di ujung tombak karirnya di era 2000 Govinda banyak menolak film Alasannya karena ia tidak bisa bersedia untuk menjadi pemeran pendukung Film seperti Tal, Gadar, hingga Devdas adalah kesempatan yang ia buang Bukan hanya itu, rata-rata per tahun Govinda menolak film sebanyak 5 hingga 6 film Juga dikabarkan di tahap terakhirnya di Bollywood Govinda menolak peranti film Salman sebagai seorang ayah Film terakhir seperti Bagambak, Salam Aish, dan Partner Sukses dengan menjadi pemeran kedua Tapi ia masih tetap berpikir film itu besar karenanya Govinda tak mau repot-repot untuk berubah Ia lupa bahwa generasi mendatang muncul dengan beberapa bakat Sementara itu ia masih terus melakukan pekerjaan komedinya Hal yang sama juga terjadi pada Sunnydale Mereka hanya menolak untuk bergerak maju dengan waktu Dan mereka tertinggal Tak ada yang ingin terus-terusan melihat satu aktor dengan satu jenis film yang sama Kesuksesan Govinda yang menyentuh awal Dekade 2000 Membuat analis perdagangan menyebut Aktor ini akan tetap memimpin sebisa yang ia lakukan Tapi itu tidak lain hanyalah sebagai tebakan Govinda merusak karirnya dengan masuk ke dunia politik Dengan nama besarnya Aktor ini terpilih mengelakkan lawan politik yang sudah lima kali terpilih Bahkan Perbedaan suara mencapai 50 ribu selisihnya Harus diakui tak ada aktor Bollywood Lane yang bisa menyamai rekor Govinda tersebut Namun rekor itu tidak dibarengi dengan tanggung jawab oleh Govinda Ia tak pernah hadir di rapat parlemen selama menjabat Ia juga tidak memiliki rilis film selama satu tahun menjabat di parlemen Politik dan karir hancur dalam waktu yang bersamaan Beda dengan politik Govinda masih membuat sedikit film yang hits Di politik Govinda memilih mengundurkan dirinya Ia berjanji tak akan kembali ke dunia politik Govinda lalu memulai babak kedua dalam karirnya Ia menghasilkan tiga film hits Orang percaya Govinda akan kembali ke masa kejayaannya lagi Tapi ia kembali jatuh dengan beberapa film buruknya Terakhir karena tak ada lagi film yang berani memakai namanya Govinda bertindak memproduksi seri filmnya sendiri Dengan konsep yang sama Agaya Hero menjadi film buruk di box office Di Bollywood Semua tahu Govinda adalah aktor yang punya kebiasaan terlambat Kebiasanya itu membuat beberapa orang menjadi marah Contoh saja David Dawan yang marah berkali-kali Lalu Sanjadat yang marah dan tidak mau bekerja dengannya lagi Atau Amrishpur yang menyebutnya cacing karena kebiasaan buruknya tersebut Bayangkan Govinda sering terlambat 12 hingga 15 jam ke lokasi syuting Tentu kebiasaan itu membuat produser merugi Selain terlambat Govinda sering membuat keributan di lokasi syuting Ia pernah menampar Santosh Ray di lokasi syuting Ia bahkan dilaporkan ke pihak polisi karena perilaku buruknya itu Dan yang lebih parah Ketika ia dan istrinya bermasalah dengan ponakannya sendiri Komedian Krishna Abhishek Dan puncaknya saat ia bermasalah dengan orang yang paling berjasa baginya Sutradara David Dawan Orang yang pertama kali membasarkannya melalui komedi Shola or Shabnam David bahkan membuat 17 film bersama dengan Govinda Sebagian besar diantaranya adalah film sukses Setelah berpisah dengan David Dawan Govinda berpindah ke sutradara Harmesh Malhotra Namun ia hanya memproduksi dua film bencana Itulah keserahan besar Govinda sejauh ini Ia kehilangan ide cerita dari orang yang membentuk karakter komedinya Ada kalanya orang-orang juga menjadi bosan dengan hal-hal yang monoton Bisa dibilang Govinda terjebak di genre komedi Beberapa kali Govinda mencoba keluar dari jendrenya itu Tapi tak pernah berhasil Pada faktanya Govinda inginkan peran romantis seperti halnya Syarukan Jika diperhatikan di sepanjang tahun 90an Govinda mungkin tak mencetak blockbuster seperti Khan Tapi filmnya semuanya menjadi hit Paling buruk filmnya menghasilkan rata-rata di bioskop Kesuksesan itu ternyata punya risiko buruk Penonton bergerak menyesuaikan film dengan fakta Sementara Govinda terus melakukan pekerjaan yang sama Jika diteliti di beberapa film komedi suksesnya Kamu akan menemukan pengulangan skenario yang tentu membuat kamu akan bosan Ditambah dengan pemain-pemain pendukung yang selalu sama Aktor-aktor ini termasuk Kader Khan, Shakti Kapur, Johnny Lever, Hasrani hingga Parish Rawal Juga beberapa di antara orang ini menjadi musuh Govinda saat ini Setelah tahun 95 penonton tampaknya meninggalkan cerita komedi Dan apa yang dilakukan Govinda? Ia menambah dua karakternya di dalam satu film Kalau satu Govinda saja sudah cukup Bagaimana kita bisa melihat dua Govinda? Seperti Anari No.1 Di mana dia harus memainkan dua Govinda? Setiap aktor harusnya memperhatikan penampilan mereka Apa yang ada di pikiran kamu ketika Akshay tigakan ritik masih saja eksis Sementara Govinda malah turun drastis Jawabannya, Govinda tidak pusing soal bentuk tubuhnya Badan Govinda membesar yang kurang sedap dipandang mata saat main film Terutama jika memasangkannya dengan wanita muda Kalau mungkin komedi masih bisa diterima Baiklah itu tidak masalah dengan penampilan Satu lagi yang menjelaskan mengapa Govinda tidak se-exis aktor lama Bollywood Karena tim manajemen Govinda tidak menjual Govinda ke majalah Sampai sejauh ini hanya hubungannya dengan Rani yang diberitakan majalah Itu pun bukan sesuatu yang dibanggakan Selain filmnya Govinda tidak terhubung dengan penggemarnya melalui media Dan terakhir dan yang lebih penting Govinda tidak memiliki satu spanduk besar yang memegangnya Bagi T.S.Raj Films atau Dharma Production Govinda tak bernaung di bawah salah satu dari spanduk besar ini Ini sendiri diakui oleh Govinda dalam wawancaranya Ia mengatakan Alasan dibalik kemunduran karirnya adalah Ia tidak tergabung dalam satu kamp Ada banyak kamp besar di Bollywood Tapi sayangnya saya tidak mengikuti satu kubu manapun Saya seharusnya melakukannya kata Govinda Itulah beberapa alasan dibalik kejatuhan Govinda Jangan pernah terlena atau merasa sudah hebat Kepopuleran bersifat sementara bagi seorang aktor Kalau kalian kangen dengan Govinda Tonton saja film-film lawasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!